Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu Pada kesempatan kali ini Kang Mumu akan membagikan informasi Terkait jenis padigalur yang memiliki produksi yang sangat tinggi Dan juga memiliki malai yang sangat panjang Ini menjadikan jenis padigalur menakjubkan Di tahun 2024 Dan juga memiliki malai yang sangat panjang Dengan memiliki produksi yang sangat tinggi Dan perawatan yang cukup mudah Jenis padigalur ini akan mendongkrak pendapatan petani Sehingga bisa menjadikan Pertanian di Indonesia menjadi suasembada pangan kembali Jenis padigalur apa? Mari kita simak bersama-sama Jenis padigalur yang dikembangkan di daerah Indramayu ini Disebut dengan padigalur E351 Jenis padigalur ini digadang-gadang akan menjadi primadona di tahun 2024 Karena memiliki malai yang sangat panjang dan juga bentuk bulir yang panjang dan cukup besar Selain itu Jenis padigalur ini memiliki produksi yang sangat tinggi Ini bisa mencapai 13 ton per hektarnya Dengan rata-rata produksi Yaitu 9 sampai 10 ton per hektarnya Bentuk dari tanaman ini Tegak Dengan daun benera yang tegak Dan juga bentuk daun yang tidak begitu lebar Sehingga dalam pengisian bulir Bisa sampai pul ke punduk-punduknya Kemudian untuk jumlah bulir permalainya Yaitu 250 sampai dengan 450 bulir permalainya Dengan bulir panjang dan cukup besar Menjadikan primadona bagi para tengkulak Selain itu Untuk berat per seribu bulirnya Ini mencapai 30 gram Kemudian untuk kerebahan sendiri Ini tingkatannya sedang ya Untuk rasa nasi sendiri Ini pulen Kemudian untuk tinggi tanaman Ini 115 sampai dengan 120 cm Untuk umur sendiri Ini 105 hari setelah tanam Untuk ketahanan hama dan penyakit Ini cukup tahan terhadap Hawar daun bakteri Kemudian tahan terhadap belas Dan juga agak tahan terhadap tungro Untuk ketahanan terhadap hama warang batang coklat Ini lumayan cukup tahan Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga video ini bermanfaat Bagi para sahabat Kang Mumu dan para sahabat Tani di Nusantara yang belum subscribe Silahkan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Bagi para sahabat yang memiliki pengalaman terkait jenis padi ini Yang sudah menanam Silahkan berbagi pengalamannya di kolom komentar Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh